Ria Ricis resmi menggugat cerai sang suami, Tau Kurian. Kabar ini telah dibenarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk nama tersebut sudah mendaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari tahun 2024 sore hari atas nama Ria Yunita. Nama tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ekor, ujar pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Dalam gugatannya, Ria Ricis mengajukan cerai gabungan. Ia meminta adanya hak asu anak terhadap anak semata wayangnya. Dia juga mengajukan gugatan hak asu anak dan nafkah anak tersebut, tambah Taslimah. Adapun diungkapkan Taslimah, sidang perdana perceraian Ria Ricis dan Tau Kurian akan digelar pada tanggal 19 Februari tahun 2024. Sebelumnya, keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tau Kurian sudah berhembus kencang. Namun, baik Ria Ricis maupun Tau Kurian kompak bungkam. Tau Kurian juga meminta didoakan yang terbaik. Pokoknya doain aja, kita baru pulang ibadah. Doain aja, banyak banget doanya, di tanah suci, semoga rumah tangga baik-baik saja. Lanjut Rian. Dia sekaligus menanggapi mengapa dirinya dan Ricis tak sekamar saat menunaikan ibadah umrah. Ia namanya juga beribadah, jadi bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu, tegasnya. Di tengah kabar tak sedap soal pernikahannya, Tau Kurian memilih tak menggubris komentar negatif netizen. Dirinya juga meminta agar netizen tak mengolok-olok istri maupun putrinya. Di kesempatan yang sama, Rian mengakui masih tinggal seatap dengan bungsu dari tiga bersaudara itu.